Nah itu ada Om Royas rupanya waduh kebetulan kali ini sehat Om sehat Alhamdulillah sehat cuman kanan-kirinya lagi menipis lagi teleponan ini lagi konten ini sama Bang Radi teman kita juga Tartur Ovisial Tartur apa kabar sehat Tartur Ovisial teman kita juga di Perbalingga Oh iya hehehe sering ini sering ke live itu Iya udah bentar om wawancara nanti kita ngobrol lagi ya Assalamualaikum ini kayaknya Om Royas sudah jadi artis ini Sumatera Pulau Jawa ini jadi gimana perjalanannya Om kali ini Om Alhamdulillah aman dan terkendali menurutkan hal-hal ya Hai jadi teringatnya kenapa balik rencananya sebenarnya sih gini Bang Radi kita kan aku baru berjalan di Arianto 2 Rit kan begitu jadi begitu perpaliwi Solo datang telepon dari keluarga ah kakak kami yang nomor bus nomor empat kakak itu kan bahasa kita kan cewek ya kan lain sama di luar kan jadi dua hari dua malam tidak sedarkan diri jadi kumpul kami Bang Radi karena kami tinggal lima orang tadi dari delapan bersaudara kan takutlah terjadi hal-hal yang tidak diingini mereka kumpul saya disuruh pulang jadi mana tahu pas saya pulang itu dia bisa sehat walafiat syukur Alhamdulillah dan mana ataupun dia memang izin dari Tuhan yang mau kuasa memang menunggu saya untuk bertemu ya kita ikhlas gitu Bang Radi kan ya ternyata Alhamdulillah selama 4-4 malam saya di jalan ah dengar kabar dari anaknya Wah Alhamdulillah sudah keluar dari rumah sakit dan sudah masa penyembuhan di rumah kemarin itu di Medan Sekarang udah balik ke Rantu Prapat orang di Rantu Iya di lewat pabrik Oli itu putaran situ gambar pasti kongan itulah lewat loket LS kita itu jadi mohon sabarlah teman-teman karena teman-teman banyak minta postingan dulu gimana keadaan kakaknya gitu Bang Radi sabar dulu lah teman-teman ya omres baru nyampe dulu kirain masih di rumah sakit Medan ternyata udah pulang ke Rantu Prapat Alhamdulillah Alhamdulillah jadi nantilah ada waktu Om Royes setikan dulu suasana disini ada waktu kita postingan buat kakak tercinta yang di Rantu Prapat Bang Radi nah ini terkait tugas Omni di Jawa di Haryanto gimana helper helper juga maksudnya tugas yang bagaimana nih ya ini kelanjutannya nih Oh begitu itulah tadi gimana Bang Radi ya kita juga baru nyampe jadi ini masih terawang-terawang begitu dan nanti nyampe di rumah istirahat dulu baru malam nanti pulang istri kerja kita konsultasi gimana kelanjutannya gitu tapi kayaknya memang masih piti-piti nih Bang Radi karena gimana pun keluarga di sana eh di Medan kita kerja di sana sementara kan di sini juga masih ada kan begitu kan jadi sebenarnya orang rumah asik-asik aja setuju asal jangan istilahnya enggak enggak lah di luar batas biasa Bang Radi mungkin ini tadi nuansanya persis di bulan Idul Fitri tapi kalau mungkin hari biasa enggak begini mungkin ceritanya kan begitu mengerti lah Bang Radi gimana kalau kita keadaan di luar dalam suasana Idul Fitri gimana Bang Radi perasaan kalau Bang Radi pada diri Om Royes kan sendiri nangis Bang Radi memang ini bukan acap kali yang pertama kali kita di luar di lebaran udah hampir lima kalilah tapi tetap kita bersedih betul-betul Bang Radi kita nggak munapik lah kan anak istri nggak ada di sapi kita ya sungkem-sungkeman kan gitu disitu tradisinya yang enak kan jadi teringatnya pada saat Idul Fitri Om posisinya dimana saat itu Idul Fitri nya di pas di kota Jombang itu itu lagi-lagi jalan lagi jalan ah di Jombang terus pulang tadinya mau trip Madura karena sewa jombangnya tiga orang lagi kita antar ke Jombang kita balik ke Solo karena kan dua jamnya itu kalau dari tol balik kalau garasinya Bangak di Arianto di Sulu disitulah kami empat hari karena kemarin tuh bis yang bekas X Atlas itu belum ada tripnya jadi diperbantukan jadi makanya kok bisa lama begitu perpalnya sekalian perbaikan-perbaikan dan ganti sit dan kebetulan kan bis itu diperbantukan nunggu dululah yang punya ritnya dulu kan diperangkatkan jadi kalau kosong baru berangkat berarti Om pakai unit lain enggak adalah situ juga itu juga kalau kita di Medan ini cadangan iya di mana ada peluang kosong diberangkatkan itulah Bang tadi jadi pada saat pagi Idul Fitri itu tepatnya dimana Om di samping garasi itulah kebetulan ada yang namanya kita orang baik pasti ada yang baik gitu kebetulan di samping bank garasi Bangak itu ada warung yang kamarnya kosong mungkin tak pulang lebaran di sini aja pada baru kenal setengah jam di sini aja Bang istirahat Bang di sini aja tidurnya Bang nggak apa-apa entah dari mana dia ngeliat kita begitu percayanya pada disitu banyak barang-barang dia di sini aja om nggak apa-apa tidur aja disini anggap aja rumah sendiri kita baru-baru kenal hanya kita sebatas minum kopi aja di warung itu langsung daim bersambutlah Bang Radi Alhamdulillah lah kalau memang kita videonya baik dimana-manapun terpasti ada jalan Bang Radikan jadi untuk ini kan belum balik ke rumah ini belum belum baru nyampe tadi ada ini spesial ini untuk keluarga balik rumah ini maksudnya ada yang spesial dibawa dari sana Oh hanya sekedar apa aja oleh-oleh lebaran lah ya kesukaan anak-anak lah selama biasa berjalan-berjalan gitu beli ya ya seperti biasa ngambilnya disimpang rumah belinya situ ada itu sang saleh yang pakai tepung itu sepatnya ada tuh tadi di mobil jadi itulah yang yang apa ya yang bisa dibawakan benar ya cuman teringatnya untuk tawaran itu kencang ya di sana om ya untuk tetap om di sana Alhamdulillah Bang Radi baik-baikkan lah mania-mania Haryanto itu semua mensupport mendukung Om Royas memang luar biasa tanpa ada surat-surat minta ini minta itu Pak Haji langsung monggo kerjasama sesuka hati kapan capek kapan apa ngomong sama saya kalau kurang gajinya ngomong sama saya kata Pak Haji langsung ya langsung Pak Haji orang ngelamar Bang Radi satu ruangan itu itu lamaran enggak digublis kita cuman hanya monggo bertatap muka langsung ditatapan Pak Haji mungkin Pak Haji mungkin ada piling gitu ngeliat kita itu tadi gimana-gimana gitu jadi rasa simpati dia langsung diutarakannya di ruang kerjanya Bang Radi ya mungkin track record dari Om Royas sendiri yang di selama ini di ALS itu cukup luar biasa kan sudah teruji kan biasanya kan dikenal di Jawa driver-driver helper ALS ini tangguh-tanggu kan jadi Om Royas juga punya track record itu makanya langsung Pak Haji langsung ini bisa jadi ada makanya kayak gitu karena kan kayak apa kangen nyon udah udah ngerti udah paham Om Royas kemudian Mas Rian juga baru dari sini kan pasti dengar nama Om Royas itu orangnya kayak mana betul-betul jadi respon positif ya Om ya berarti kalau mau balik kesana udah terbuka di monggo-monggo ya monggo tinggal ketergantungan Om Royasnya aja lah Bang Radi jadi mau berunding dulu sama keluarga dulu gimana kelanjutannya Insya Allah ya dikabar-kabari lah sama teman-teman sekalian ya enggak live melalui media juga kan begitu juga teman-teman arti disampaikan juga kan begitu jadi teman-teman itu juga enggak simpang siur begitu kan menurut jalan cerita yang sebenarnya nah itulah ceritanya Bang Radi jadi kemarin sempat dua trip ya 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 dari mana kemana itu dari Jakarta Madura ya enggak ke Jombang baru Jombang ke Hai di sana sifatnya lain Bang Radi kita pertamanya ngelangsir mobil yang terlambat itu udah masuk trip makanya dibilang dua kali Oh gitu ya pada masa itu tiga min lebaran itu macetnya ujubilah banyak motor yang telat mobil yang bus yang telat di terminal sementara ada mobil atas yang standby ini langsung diberangkatkan Bang Radi ah makanya begitu jadi kami yang ngelangsir kebetulan pasti Bekasi mobil yang penumpang yang kami bawa ini ketemu disitu langsung dibongkar balik ke situ kami balik ke garasi sudah hitungan satu rit Oh gitu ya itulah menurut cerita Kang Henyon sebenarnya ini teman-teman ya saya sebenarnya kepingin langsung mau ke Kudus jumpai Pak Haji langsung keman cuman waktunya terlalu mepet teman-teman jadi saya melalui mengakui Kang Henyon lah karena kan Kang Henyon lah semua perantaranya melalui menjumpa Rian Mahendra sama Pak Haji Haryanto jadi karena mepet begitu kebetulan Bang Pauji yang standby di Surabaya kalau saya tunggu kedua harinya lagi enggak ada yang masuk bus yang ke Surabaya karena dialihkan semua ke Jakarta sebabnya pun lebaran keempat baru buka aja sewa masih begini Jakarta Bang Radi jadi Oh iya ya daripada aku ke apa nanti ke Kudus ini berangkat besok aku yang dua hari lagi ya nambah-nambah biaya lagi menunggu yang mobil yang ada memang semua kita teman DLS nggak apalah Bang Pauji juga kan Bang Radi kita kan bukan mantan kru keluarga besar juga jadi diwakilkan lah sama Kang Henyon yaudah nggak apa-apa Allah saya nanti menyampaikan kata Kang Henyon sama mandor yang di Sulu sama Mas Rian dan sama Pak Haji ya terima kasih lah sebelumnya buat Kang Henyon the best best ya Oke jadi kalau Hai nanti Arianto beli bus lagi dari sini bisa siap ya siap lah ya rencananya schedule selanjutnya Bang Oh untuk seputaran Sumatera pokoknya Pekan baru kemarilah itu bisa aku kejar nanti kan begitu gitu ya pokoknya Om Royes standby ini ya 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 oke makasih Om infonya Om terima kasih jadi biar kawan-kawan youtuber juga tahu kisah perjalanan Om Royes selama di hari Anto ya dan sampai ke Mabes ini sampai ke Mabes ini makasih Om ya tapi tunggu dulu pesan jangan lupa teman-teman di subscribe like comment yang positif ini keluarga besar kita juga ini Radi Medan ya buat mani ya mani ya Harianto juga coba lah tolong dicicipi dulu video-videonya gimana dan gimana sangat seru yang apa namanya pembukanya cikui 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 ya Om minalai nilai nilai jino Om sama-sama maaf dari batin Om ya sehat selalu sukses selalu tambah subscribe-nya Amin biwasnya juga Om ya Amin Amin ya 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 ya